Aksi Asnawi berbicara dengan pemain Singapura yang gagal mengeksekusi penalti menjadi viral di media sosial. Pro kontra pun terjadi, tetapi lebih banyak yang mengkritik aksi Asnawi. Bahkan pelatih Shintai Yong sudah menegur Asnawi secara langsung di sebuah makan siang terkait aksi tersebut. Coach STY meminta hal itu tak boleh terjadi lagi atau Asnawi tidak akan pernah masuk ke timnas lagi di era Shintai Yong. Ternyata bukan hanya coach STY yang kesal dengan sikap Asnawi. Ayah Asnawi yang juga mantan pemain timnas Indonesia, Bahar Muharram, ternyata juga kesal melihat sikap anaknya di lapangan. Bahar juga telah menegur sang anak secara langsung lewat sambungan telepon. Bahar menelepon Asnawi beberapa saat setelah pertandingan semifinal Piala AFF 2020 selesai. Bahar lalu memberikan nasihat ke sang anak bahwa hal seperti itu tak boleh lagi dilakukan karena terkesan mengejek pemain yang gagal mengeksekusi penalti. Sikap seperti itu tak layak ditunjukkan di lapangan internasional.